Hai assalamualaikum kali ini Dapur Hasika bikin undi-undi ketawa yang enak renyah bikinnya gampang dan ini juga bisa dijadikan ide jualan yang penasaran gimana aku bikinnya tonton videonya sampai selesai ya dan jangan lupa klik tombol subscribe supaya ketinggalan dengan video-video kami yang pertama disini aku masukkan satu butir telur 100 gram gula halus ini aku aduk dulu aku kocok dulu sampai tercampur rata dan gula halusnya ini larut ya Hai setelah tercampur rata seperti ini kemudian disini aku masukkan 250 gram tepung terigu protein sedang ini aku pakai merk segitiga biru setengah sendok teh baking powder setengah sendok teh pasta vanilla dan ini ada 50 gram margarin yang sudah aku cairkan ya kemudian ini kita aduk sampai tercampur rata dan bagi teman-teman yang baru datang di channel YouTube ku jangan lupa klik tombol subscribe ya supaya ada ketinggalan dengan resep-resep terbaru dari kami ini supaya ngaduknya lebih muda aku gunakan tangan ini tanganku sudah bersih ya teman-teman ya kemudian kita uleni saja sampai adonannya ini tercampur rata menjadi satu dan ini sudah mulai tercampur rata ya sudah menyatu seperti ini kemudian disini mau aku bulat-bulatkan ini aku kira-kira saja teman-temannya untuk ukurannya kalau teman-teman mau ditimbang juga boleh ini aku enggak terlalu besar juga enggak terlalu kecil jadi sedangkan kalau mau ditimbang kira-kira tuh per adonan 25 gram ya kita bulat-bulatkan saja seperti ini dan ini kita lakukan sampai selesai ya dan ini yang sudah aku bulat-bulatkan semuanya kemudian disini aku sudah siapkan ini ada air kemudian ini ada wijen lalu ini yang pertama bulat-bulatannya aku masukkan dulu ke air lalu ini aku tiriskan kemudian kita balukan saja ke biji wijenya ya jadi kita celulkan dulu ke air supaya wijenya ini bisa nempel sempurna dan ini kita tekan-tekan seperti ini supaya wijenya ini benar-benar menempel sempurna ya teman-teman ya kita goyang-goyangkan seperti ini kita lakukan lagi jadi pertama ini aku celulkan dulu ke air kita tiriskan kemudian ini aku masukkan ke biji wijenya kita baluri sambil kita tekan-tekan lalu kita goyang-goyangkan seperti ini dan ini kita lakukan sampai selesai ya dan ini yang sudah aku balurkan semuanya kemudian ini mau aku gunting ya teman-teman ya kita gunting menjadi 4 jangan sampai putus guntingnya ini sedikit saja ya oke seperti ini tujuannya kita gunting supaya ini hasilnya lebih garing lebih renyah dan makarnya bisa bagus ya dan ini kita lakukan sampai selesai ini yang sudah aku gunting semuanya sudah siap untuk aku goreng ini sebelumnya ini aku ini untuk gorengan kedua kalinya ya ini kita masukkan saja jadi gak usah nunggu minyaknya terlalu panas ya kita masukkan saja onde-onde pecahnya kemudian ini kita goreng dengan api kecil saja teman-teman ya sambil kita tunggu sampai dia mekar merekah dan matang jangan lupa dibalik-balik ya dan ini sudah kelihatannya sudah matang dia mekar seperti ini ini kita angkat ini kita lakukan sampai selesai ya gorengannya ya dan seperti ini hasilnya yang sudah aku goreng cakep banget ya mekar sempurna seperti ini wow ini aku buka dulu teman-teman jangan aku perlihatkan renyah banget ya sampai seperti ini gimana teman-teman mudah banget kan bikinnya selamat mencoba Alhamdulillah jazakumul khairah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat mencoba